ini mesin cuci sudah bisa normal ya setelah saya tadi sedikit coba lah ini moternya sudah normal sebelum berlanjut jangan lupa klik subscribe like dan beri komentar serta share ke teman-teman baik kita lanjutkan ya ini adalah sebuah mesin cuci front-loading merk LG ya sudah sudah menggunakan teknologi direct drift inverter ya jadi menggunakan motoran direct drift tidak ini serinya ya WD M8070TD jadi tidak menggunakan motoran universal untuk permasalahannya mesin cuci ini tidak mau berputar jadi tabungnya hanya seakan-akan bergerak ke kiri atau ke kanan sedikit namun setelah itu dia diam alias tidak berputar saya akan coba oke mode spin ya play kita proses ini ya untuk pembuangan normal untuk ngisi air dari kran juga normal dan sampai berhenti akan tetapi ketika mau berputar nah seperti ini ya goyang goyang seperti ini tapi kembali lagi nah seperti ini seakan-akan ada yang mengganjal ya kerusakan seperti ini ya sering sekali terjadi pada model front-loading dari mesin cuci LG yang sudah menggunakan direct drift yakni model inverter ya kalau kita perhatikan seperti ini ya dia geraknya sedikit sampai dengan terakhir dia akan terjadi error yaitu bunyi tututut tit 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 artinya dia mati ya ya jadi tidak bisa berproses kita bisa lihat lampu indikatornya ya ya setelah ditunggu ya dia langsung indikatornya spin langsung mati kemudian bunyi suara bip tuliling tuliling itu menandakan bahwa error karena ini tidak menggunakan display ya digital seven segmen atau digital maka tidak ada kode error dia hanya bunyi bip bip artinya ada permasalahan pada mesin cuci ini Ayo kita bongkar biasanya kerusakan seperti ini ya ada pada sensor gerak yang ada di motor dirinya atau boleh dikatakan kayak dinamonya ini sudah saya bongkar ya dinamonya atau motor dirinya ini menggunakan sistem inverter jadi tidak menggunakan motoran universal yang menggunakan karet funbel ya pada umumnya saya akan buka dulu ya setelah kita buka apa penutupnya ya di motornya bentuknya seperti ini lilitan lilitan yang mengitari ya kemudian tadi saya lepas casing atau magnet magnetnya nah disini ada soket ya untuk apa motornya tuh tiga kabel dan juga ada soket itu yang empat itu untuk bagian sensor gerak saya akan ya ini biar nanti saya lepas nanti saya ganti dengan yang baru ya setelah terlepas ya untuk lilitan atau dinamonya atau motoran inverter motorannya ya kemudian disini terlihat ya ada soket yang menuju ke untuk arus atau tegangan lilitan nya ya tiga ini ada tiga kabel ya biru kuning dan merah dan disebelah kanan ya di sebelah kanan ini ada sensornya itu sensor gerak Nah kalau yang ini merah kuning biru itu untuk motorannya kemudian ini sensornya yang ada hitam hitamnya di menggunakan kabel empat jadi nah disini ada kabel empat ya warnanya putih abu-abu merah dan biru ah di dalam itu sebenarnya terdapat rangkaian elektronik ya saya akan lihat sini soketnya masih bagus kemungkinan soketnya tidak bermasalah jadi kemungkinan kemungkinan besar yang rusak adalah sensornya kita akan ganti ya ini sesudah terlepas ya untuk sensornya seperti ini ya wujudnya kemudian kita ganti dengan sensor yang masih bagus atau sensor yang baru nah di dalam hitam 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 ini sebetulnya silikon ya dia ada rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa komponen seperti IC transistor-resistor dan lain-lain kalau kita lihat soketnya di sini masih sangat bersih ya jadi kemungkinan tidak apa-apa kita akan ganti saja dengan yang baru dari pengalaman yang sudah-sudah ya ini yang saya kasih kelowong merah atau lingkaran merah ini sensornya saya ganti dengan yang baru sebaiknya karena dengan ganti yang second dari pengalaman ini memang kadang bermasalah lagi ya setelah kita tadi pasang kita pasang ya dinamonya atau motorannya ya dan juga jadi sensornya kemudian kita baut dan kita kencangkan seperti semula ini sudah terpasang ya untuk dinamo atau motorannya ini juga casing sudah terpasang juga kita akan coba nanti ya nah ini mesin cuci sudah bisa normal ya setelah saya tadi sedikit coba lah ini motornya sudah normal sudah terus ke kiri kemudian ke kanan demikian ya semoga bermanfaat